Intro Anda masih bersama kami dalam Lunch Talk Kita masih tersambung dengan Mbak Mika Rini Beliau adalah penasehat atau perencana keuangan Dan juga disini ada tetap ada Bu Sularsi Dari YLKI Dan kita masih membahas bagaimana caranya meneliti dulu sebelum membeli asuransi Mbak Mika, tadi Anda juga sempat kasih tau kita Mengenai teknik-teknik untuk membeli asuransi yang baik Sementara produk asuransi ini kan banyak Mbak Mika gak cuman asuransi kesehatan saja Tapi juga ada asuransi jiwa Nah begitu kita membeli sebuah produk asuransi kesehatan Biasanya pihak asuransi ini menawarkan lagi asuransi lanjutannya gitu Seperti misalnya asuransi penyakit kritis begitu Nah ini penting gak Mbak Mika? Atau kita cukup stuck sampai di asuransi kesehatan saja Yang netral, yang memang bisa kita cover dengan pendapatan kita begitu? Ya kuncinya adalah kebutuhan dan kita punya alokasi anggaran berapa? Kebutuhannya banyak tapi duitnya terbatas kan gak bisa kebeli juga asuransi yang diinginkan kan gitu Jadi supaya, karena gini kebutuhan rumah tangga itu kan bukan hanya asuransi Tapi ada investasi, ada living costnya Dengan demikian kombinasi dari Anda punya kebutuhan dengan anggaran Itu harus ada kompromi di tengah-tengah Kalau ngikutin kebutuhan ya tentu saja perlu asuransi jiwa yang ada unsur investasinya Yang sekaligus ada asuransi kesehatan Tapi kebanyakan apalagi orang yang baru mulai berkarir gitu bekerja Tidak memiliki dana sedemikian besar Karena itu bisa dibeli secara bertahap itu tipsnya Jadi belilah asuransi itu sesuai dengan kemampuan ya Mungkin saat masih lajang Anda belum perlu asuransi jiwa Tapi harus pernah asuransi kesehatan Kalau Anda di awal karir Anda dananya pas-pasan Mungkin asuransi kesehatan murni dulu Belum perlu ditambah dengan asuransi yang ada unsur investasinya Atau perlu hanya mungkin asuransi kesehatan yang meng-coverawat inap saja Belum perlu ditambah dengan penyakit kritis atau fasilitas-fasilitas tambahan lainnya Sehingga Anda tetap bisa berasuransi Baik kesehatan maupun asuransi jiwa Dengan dana yang Anda punya gitu Jadi tidak harus langsung membeli sekaligus semua fasilitas yang ada Ya baik terima kasih Mbak Mika Itu menarik sekali tipsnya juga untuk pemirsa di rumah ya Jadi kalau misalnya mau beli asuransi Juga harus dilihat dari sisi kemampuan gitu ya Anda masih lajang Wiki sudah punya ya asuransi kesehatan Sudah punya Asuransi jiwanya nanti bisa ditingkatkan Setelah memiliki keluarga Ibu Sulasi terakhir Ini bagaimana caranya agar pihak OJK dan juga pemerintah dan juga ILKI Ini terutama pemirsa yang ada di rumah Tahu bagaimana caranya agar kita klaim asuransi ini juga bisa tetap terpenuhi Kemudian juga kita juga lebih teliti begitu Memilih asuransi yang tepat untuk kehidupan kita Jadi sebelum kita melakukan sesuatu Memilih asuransi Kita memang harus mencari-cari Asuransi mana yang sesuai dengan kebutuhan Yang sudah disampaikan Sesuai dengan kemampuannya mereka Kemudian yang kedua adalah Kita juga melihat dari Membaca Membaca isi polisnya Jadi kalau kita belum diberikan Semuanya harus dibaca Ya dibaca dulu Kalau mereka tidak tahu itu adalah kewajiban dari si perusahaan untuk menjelaskan Maksudnya ini apa Jangan sampai terjadi suatu salah memahami Karena ada bahasa-bahasa yang tricky ya Perseksi yang berbeda Ini yang akan menjadi suatu dispute kemudian hari Kemudian juga bahwa Apa saja sih di dalam asuransi-asuransi tadi Bagaimana relationship yang dibangun Biasanya kan ketika kita sudah masuk Itu kan yang harus dibangun juga Dari perusahaan asuransi kepada si nasabahnya Nah ini yang kadang-kadang Lepas setelah dia masuk Sudah tidak diusin Koordinasinya sudah tidak bagus lagi Kalau memang ada perusahaan-perusahaan yang memang bagus Di dalam membangun suatu relasinya Kepada si nasabahnya Fungsi pengawasannya bagaimana Bu? Dari sisi pengawasan Kalau menurut kami adalah Kalau untuk diperbankan Ini kan sangat secure sekali ya Dimana ketika ada suatu masalah Mereka ada melaporkan Pengaduan yang masuk Itu ada dilaporkan kepada OJK Kemudian sampai dimana kasusnya ini adalah Sudah diselesaikan dari banknya tersebut Ini kan memberikan suatu nilai Nah asuransi Alangkah baiknya juga dilakukan hal yang seperti ini Misalnya ada suatu kasus-kasus ini Kasus yang satu Ini bisa menjadi suatu pembelajaran juga Misalnya kayak tadi Melakukan suatu Promosinya Promosinya ada dilakukan Pakah ini benar atau tidak Misalnya konsumen ini adalah benar atau tidak Memberikan datanya Kadang-kadang dari agennya sendiri Atau dari marketing sendiri Ini yang mengisi Konsumen tidak tahu yang diisi itu apanya Semoga kasus ini dijadikan momen perbaikan Dari berbagai macam Pihak OJK Pengawasannya Kemudian juga dari Dari masyarakatnya harus lebih detail juga Dan polis ini harus diterima Sangat pendek Waktunya terima kasih Bu Sulawesi Sudah hadir di sini kami hari ini Dan pemirsa demikianlah Dialog Langsung hari ini Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami Melalui email Direksi at berita1.tv Ya atau follow kami via Twitter Facebook, Youtube dan juga Instagram Nantikan Lunch Talk setiap harinya Pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Bagian Barat Saya Pupi Zedra Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih